Hai guys, balik lagi nih sama Horizonpedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 pasukan kuno yang terkuat di dunia. Perang nampaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peradaban manusia. Sejak dahulu hingga sekarang, kita dan denek moyang kita gemar berperang. Dari semua peperangan itu, muncullah beberapa pasukan yang dianggap terkuat. Nah, kali ini kita akan membahas 5 pasukan kuno yang terkuat di dunia menurut Horizonpedia. Pasti kalian udah penasaran kan? Yuk langsung tonton aja video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. 5. Heteiroi Alexander the Great atau Alexander Agung adalah salah satu tokoh terkenal dari Makedonia Kuno. Sebuah negara yang berada di timur laut Yunani, Alexander merupakan pangeran yang akhirnya menjadi Raja Makedonia menggantikan ayahnya yang bernama Filipus II. Selama hidupnya, Alexander telah menaklukkan banyak kerajaan. Mulai dari sebagian besar wilayah Yunani, Persia, Babylonia, India, Mesir, dan beberapa kawasan minor lainnya. Jika saja Alexander tidak wafat di Babylonia pada tahun 323 sebelum masehi, mungkin daerah kekuasaannya bisa sampai ke ujung dunia. Dalam sejarahnya, Alexander selalu ditemani oleh pasukan yang setia terhadap kerajaan Makedonia. Beberapa pasukan hebat tersebut dipilih dan dilatih menjadi unit pasukan khusus bernama Heteiroi atau The Companions. Yaitu sebuah pasukan tempur taktis yang akan bertempur di samping Alexander pada saat berhadapan dengan pasukan musuh yang hebat. 4. Pasukan Jaguar dan Elang Seperti ditulis dalam laman Aztec History, banyak bangsa Aztec kuno menjadi seorang prajurit adalah cita-cita mulia dari mayoritas laki-laki yang telah menginjak usia remaja. Salon prajurit juga dibekali dengan pendidikan yang bagus, mulai dari astronomi, puisi, dan tentu pelajaran agama. Dua kelompok pasukan elit milik bangsa Aztec adalah pasukan Jaguar dan pasukan Elang. Keduanya sama-sama brutal di medan perang. Bahkan mereka akan membawa tawanan perang dan beberapa mayat dari musuhnya sebagai bukti bahwa mereka berhasil membunuh musuh-musuhnya. Pasukan elit Aztec seringkali harus dipaksa untuk berpisah dengan keluarganya. Hidup hanya dipenuhi oleh latihan dan cambukan. Jika ada kabar perang terdengar, maka mereka yang akan berada di garda terdepan diikuti oleh pasukan-pasukan Aztec lainnya. 3. Pasukan Abadi Bukan berarti pasukan ini tidak dapat mati, namun pasukan ini dikenal sangat menakutkan dan konon katanya memang sulit untuk dibunuh. Itulah sebabnya pasukan elit asal Persia ini dijuluki pasukan Abadi, sebuah julukan yang sebanding lurus dengan kehebatan mereka di atas medan tempur. Ancient Origins mencatat bahwa pasukan hebat ini ada pada era kekaisaran Aheminit pada tahun 550-330 sebelum masehi. Pasukan elit Persia kali itu berjumlah 10.000 orang, dan desas-desus mengatakan bahwa pasukan tersebut tidak pernah berkurang. 2. Berserker Berserker adalah pasukan elit milik bangsa Viking. Pasukan elit tersebut sangat kuat dan disebut-sebut sebagai memiliki kekuatan mistis. Pada saat kekuatannya terbentuk secara sempurna, pasukan Berserker hanya fokus untuk membunuh lawannya. Mereka sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan mereka sangat sulit dikendalikan oleh kaumnya sendiri. Di satu sisi, mereka disegani oleh bangsa Viking. Di sisi lain, mereka juga dibenci karena sikap brutalnya terhadap siapapun. Britannica dalam lamannya mencatat bahwa pasukan brutal ini juga berkontribusi pada maraknya kepercayaan mengenai tahayul manusia Serigala. Pasalnya, Berserker selalu mengenakan kulit hewan sebagai baju perang mereka, yakni kulit Serigala dan beruang. 1. Pasukan Separta Apakah kehebatan pasukan bangsa Separta telah dilebih-lebihkan? Tidak. Faktanya, sejarah mencatat bahwa memang mereka pasukan elit bangsa Separta adalah salah satu pasukan elit terbaik yang pernah ada di muka bumi. Dicatat dalam National Geographic, anak-anak laki-laki bangsa Separta sejak kecil disiapkan untuk menjadi seorang prajuri tangguh. Mereka dilatih dengan sangat keras dan menerima banyak pukulan sampai membuat mereka tak sadarkan diri. Bagi kaum perempuan Separta, hal tersebut adalah dilema besar dalam hidup mereka. Di satu sisi, mereka bahagia karena memiliki anak laki-laki. Namun, di sisi lain, mereka sedih karena mereka tahu bahwa kelak anak laki-laki kesayangannya harus berada di medan perang. Nah, itu dia 5 pasukan kuno yang terkuat di dunia menurut Horizonpedia. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah dan klik tombol like jika kalian suka. Dan yang belum subscribe, subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.